Intro Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto gerak cepat memilih anggota kabinet kerjanya. Tak hanya memanggil dan memilih, Prabowo menunjukkan gaya yang lain yang berbeda dengan Presiden terdahulu, yaitu dengan melakukan pembekalan. Gambaran kabinet mendatang kian jelas, usai Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Sosok-sosok yang dipanggil beragam menunjukkan sikap Prabowo yang mengakomodasi kepentingan banyak kelompok. Mulai dari ketua umum parpol, profesional, hingga artis. Keperlanjutan juga tergambar dari dipanggilnya sebagian menteri-menteri Jokowi, seperti Erlangga Hartarto, Sulkifli Hasan, Pratikno, hingga Sri Mulyani. Tidak cukup hanya dengan memanggil calon anggota kabinet, Prabowo juga menggelar pembekalan. Di hari pertama pembekalan, pada 16 Oktober 2024, tercatat 59 orang calon menteri yang hadir. Sementara di hari kedua, terdapat 54 orang calon wakil menteri yang ikut. Di hari terakhir pembekalan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumping Raka, diantaranya memberikan materi komunikasi, lapangan kerja, dan anti-korupsi. Ya pembekalan aja lah ya, terkait kesejahteraan dan pengetahuan korupsi ke depan. Harus itu kebaikan asas. Pancisilah undang-undang aturan yang milikkan di tahap berjalan-jalan. Jokowi-Jokowi yang ada. Begitu aja. Pakar komunikasi politik FNN Gasali menyebut, Prabowo ingin menggambarkan dua hal melalui pembekalan ini. Yaitu, menunjukkan hal baru, serta kerja yang dihadapi kabinet sangat berat. Jadi masing-masing pemimpin itu punya gaya, punya style, dan kemudian juga punya simbol-simbol untuk memperlihatkan apa. Ada dua yang ingin diperlihatkan. Satu, betapa dia sungguh-sungguh ingin memulai sesuatu yang baru. Lalu pada bagian lain, yang kedua, tugasnya ini memang besar sekali. Dia bukan hanya makan bergisi gratis, tetapi juga ingin membuat bangsa Indonesia itu betul-betul bisa berperan di tiktas internasional. Total ada 113 calon anggota kabinet Prabowo yang ikut pembekalan. Terkait banyaknya anggota kabinet, sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan harus melakukannya karena Indonesia negara besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar bung, mampu gak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Wakil Presiden Maaf Amin menangkapi gaya Prabowo yang mengakomodir banyak pihak dalam memilih anggota kabinet. Wakil Presiden Maaf Amin menangkapi gaya Prabowo menempatkan orang-orangnya di posisi yang tepat. Mengenai Menteri, saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak. Dirangkulin semua. Sehingga kementeriannya itu dipecah-pecah. Ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja, menurut saya. Mudah-mudahan, tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing pos. Melalui pembekalan, Prabowo Subianto ingin anggota kabinetnya siap kerja. Tidak cukup, usai pelantikan Presiden dan bagi Presiden, Prabowo rencananya akan kembali memberikan pembekalan selama tiga hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.